Hai assalamualaikum kembali lagi sama aku Lulu Oke di video ini aku mau menjawab pertanyaan dari video aku sebelumnya di video ini nah di video ini ada yang nanya ini pertanyaannya Bagaimana sih cara menambahkan foto di Google form kita ini caranya gampang banget simak terus sampai akhir ya Oke semuanya untuk membuat Google form baru kita perlu masuk ke Google Drive dulu ini aku udah masuk ke browser Chrome kalian selanjutnya search Google Drive login terus pilih yang pertama ini Google Drive nah terus kalian pilih buka Drive Anda yang di atas ini terus pilih yang ada tiga ini Drive Chrome Pramban pilih yang Chrome ya jangan klik centang biarkan aja jadi kalau kalian klik itu ditanyakan seperti ini tidak akan otomatis masuk ke aplikasi Oke nah kita klik Chrome Hai terus kita ubah tampilannya menjadi desktop klik titik tiga di atas pilih situs desktop Oke selanjutnya kita perbesar supaya kelihatan pilih plus baru terus pilih Google Formulir ya untuk membuat Google form yang baru Oke kita tunggu ya ini kita udah masuk silahkan kalian beri judul dulu yang di atas ini judulnya apa misalkan ulangan harian Hai ulangan harian apalah ya blablabla ini aku contohkan ulangan harian disininya misalkan sama lah ya namanya ulangan harian misalkan kalian mau kasih deskripsi juga terserah blablabla gitu ya misalkan waktunya 10 menit blablabla boleh nah disini aku langsung aja mencotohkan untuk membuat pertanyaan yang ada gambarnya jadi untuk gambar ini kita bisa memiliki dua jenis ada gambar yang bisa masuk ke dalam pertanyaannya ada gambar yang bisa terpisah dengan pertanyaan aku contohkan yang terpisah dulu ya dengan pertanyaan caranya ini yang di bawah ini ada beberapa logo ya kalian pilih yang keempat yang bentuknya kotak gambar ini Oke ini kita disuruh untuk mengupload atau memasukkan gambar kalian bisa lewat unggah atau kamera bisa url foto Google Drive atau penelusuran aku pilih dari yang unggah jadi nanti kita masuk ke galeri gitu ya kita klik cari pilih file silahkan kalian pilih aku mau pilih ini kita tunggu ini lagi loading mengupload ini udah terupload kita lihat nah ini kita udah masuk ya nah ini adalah gambar yang terpisah dengan pertanyaan nah disini kalian bisa masukkan judul gambarnya apa misalkan aku kasih contoh tulisannya judulnya gambar satu aja oke udah selesai seperti itu terus misalkan kalian ingin membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang di atas ini kalian bisa aja nih kan ini udah ada kolomnya ini pilih aja pertanyaannya apa misalkan berdasarkan gambar satu apa nama pohon tersebut kayak gitu terus pilih pilihan jawabannya mau apa pilihan ganda atau centang kalau pilihan ganda nanti hasilnya itu berbentuk diagram pelingkaran ya kalau kotak centang nanti hasilnya berbentuk diagram batang nih aku contohkan pilih pilihan ganda aja misalkan yang pertama eh palem yang kedua kelapa yang ininya misalkan pinus udah misalkan tiga aja oke udah beres ya Nah jadi untuk gambar gambar yang terpisah dengan pertanyaan ini kalian bisa gunakan untuk 123 bahkan lebih pertanyaannya karena kan gambarnya terpisah tinggal di dalam pertanyaannya itu ditulis aja keterangannya berdasarkan gambar satu kayak gitu kan disini udah ada judul gambar satu gitu Nah sekarang aku contohkan untuk membuat pertanyaan yang gambarnya itu masuk ke dalam pertanyaannya caranya adalah kita lihat di bawah ini ada beberapa logo seperti tadi kita pilih yang plus sebelah kiri ini tanda plus ini gunanya untuk menambah pertanyaan baru ya Nah ini udah muncul lembar pekerjaannya kita klik aja masukkan pertanyaannya misalkan Hai perhatikan gambar Hai di bawah ini Hai salah satu manfaat buah tersebut adalah titik-titik Nah kita sudah selesai membuat pertanyaan sekarang kita masukkan gambarnya ke dalam pertanyaan ini caranya klik kotak ini yang disebelah kanan dari pertanyaannya klik aja lalu seperti tadi ada pilihan mau lewat apa untuk memasukkan gambarnya ini aku pilih lewat unggah aja kita klik cari Hai pilih file Hai langsung pilih gambarnya Hai lagi di upload kita tunggu aja nah sekarang ini lagi memasukkan nah ini udah masuk ya tuh jadi akan seperti ini diatasnya ini kan pertanyaannya perhatikan gambar di bawah ini salah satu manfaat buah tersebut adalah titik-titik Nah kalau udah gitu kita langsung aja pilih ini jawabannya mau apa misalkan yang pertama menurunkan berat badan misalkan ya jamu mengurangi ini kadar gula ya pokoknya ini jangan diambil serius ya ini aku asal aja buat contoh doang Oke jadi ini udah beres ya jadi ada dua jenis cara atau style gaya memasukkan gambar di Google form di soal-soal Google form ada yang masuk ke dalam pertanyaan dan juga ada yang terpisah dengan pertanyaan kalau yang terpisah ini bisa digunakan untuk dua bahkan lebih pertanyaan yang penting dikasih aja keterangannya berdasarkan gambar satu atau gambar apa kayak gitu terus sedangkan yang gambarnya itu masuk ke dalam pertanyaan berarti gambar ini hanya berlaku untuk pertanyaan ini saja ngomong-ngomong ini kan aku bikin pilihan pertanyaannya tidak pakai ABCD ya Jadi kalian kalau mau ditambah ABCD ya tinggal di ini aja dikasih lagi di awalnya gitu misalkan A ininya B ininya C pokoknya kayak gitu ya tinggal di edit edit aja terus untuk setiap pertanyaan ini juga setiap Google form ya setiap Google form jangan lupa dibikin ini nama gitu misalkan tanda plus nama Hai kayak gitu ya jawaban singkat ini taruh di paling atas terus bikin kayak pertanyaan kelas kayak gitu pokoknya jangan sampai lupa identitas dari peserta juga jangan sampai kita udah bikin pertanyaan udah disebar tapi malah lupa untuk memberikan ini identitas jadi kita nggak tahu dari itu siapa yang menjawab ini soal-soalnya gitu Oke kayak gitu tutorialnya ya gimana gampang banget kan kalau masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan atau didiskusikan silahkan kalian tulis di komentar di bawah ini ya kayak deh mungkin gitu aja video kali ini terima kasih banyak bye bye Assalamualaikum see you next time jangan lupa like comment dan subscribe